Intro Kembali bersama kami, menjaga kebersihan gigi dan mulut menjadi cara sederhana pola hidup sehat yang dianjurkan Islam sejak dahulu kala. Bahkan secara khusus, Islam menganjurkan umatnya untuk berkumur setelah makan dan bersiwak. Berikut, liputan dalam spesial program Ramadan, Juru Sehat Penyelamat. Kebersihan gigi dan mulut penting dijaga karena merupakan gerbang awal masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh. Menjaga kebersihan gigi dan mulut lewat berkumur dan bersiwak menjadi warisan Nabi Muhammad SAW bagi umatnya. Islam bukan hanya mengajarkan bersih dari pakaian, dari tempat, tetapi juga bersih dari segala macam yang ada di tubuh kita. Ketika kita hendak melakukan sholat, ketika kita selesai makan, maka kita dianjurkan untuk senantiasa membersihkan mulut kita. Membersihkan mulut kita dengan cara berkumur-kumur. Oleh karena itu, salah satu ajaran Islam yang harus kita jaga dan harus kita amalkan, khususnya di bulan Ramadan adalah senantiasa menjaga kebersihan mulut. InsyaAllah kalau kita menjalankan hadis tersebut, bukan hanya kita mendapatkan pahala sunnah, tetapi juga Allah SWT telah mengatur supaya hidup kita menjadi sehat sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Anjuran berkumur setelah makan senada dengan temuan medis dalam sejumlah jurnal. Berkumur mampu menurunkan fermentasi pada glukosa sisa makanan. Riset menunjukkan 57,6 persen penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan juga mulut, dan hanya 10,2 persen yang mendapatkan pelayanan medis. Menjaga kesehatan gigi dan juga mulut sama pentingnya juga mencegah penyakit, diantaranya gigi berlubang, kanker mulut, hingga struk. Jadi setiap makan kita membersihkan gigi berkumur, terus kemudian nyamil makanan apa kita berkumur. Itu menurut saya, jadi yang namanya makanan itu kan tidak sempat menempel di gigi. Jadi ya baik gitu. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya siwa itu selalu dinilai sangat baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sampai-sampai ada pasta gigi kan yang mengandung siwa. Selain berolah raga, pola hidup sehat secara sederhana dapat diawali dengan menjalankan hadis, diantaranya berkumur setelah makan. Sejak lama Islam mengajarkan menjaga kebersihan untuk kesehatan umatnya dan hingga kini masih relevan sebagai jurus sehat penyelamat. Dari Jakarta, Riri Lotaviani, Muhammad Faisal, Alfian untuk RCTI.